Alhamdulillah di daerah kami, Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran, Lampung. Alhamdulillah kemarin malam ya, habis isa kita sudah kesiram hujan. Dan tanaman ini merupakan hari pertama kesiram air hujan. Setelah penanaman ya, dari biji baru satu kali ini kesiram hujan. Dan efeknya Alhamdulillah ini bedengan yang kurang kena sinar matahari sahabat ya, kurang kena sinar matahari karena dekat rumah. Ini tetap cepat besar sahabat ya, nah ini, inilah keistimewaan dari air hujan sahabat ya, membuat tanaman kita subur, bahkan buah juga cepat besar sahabat ya. Dan ini juga alasan admin membuat video kemarin, membuat KNO3 dengan KCL dan Uria. Karena faktanya memang begini sahabat ya, walaupun kita menggunakan kalium, nitrogen juga dibutuhkan untuk buah sahabat ya. Untuk pembesaran buah terbukti, ada hujan beberapa jam saja, buah timun cepat besar. Karena memang buah juga membutuhkan nitrogen untuk pembesarannya ya, air, nitrogen dan juga kalium ya, untuk mempercepat pembesaran buah. Jadi hari ini kita cuma laporan aja, yang pertama kita laporan disini udah turun hujan, dan tanaman timun yang selama ini dilanda kemarau, Alhamdulillah sudah kesiram air hujan. Itu yang pertama laporan hari ini, dan laporan yang kedua, kita hari ini akan fokus ke laporan pemetikan ketujuh sahabat ya. Tapi pemetikan ketujuh ini kita gabung sahabat ya, untuk yang tanggal 4 Oktober ya, pagi, sore, dan tanggal 5 Oktober yang pagi ya. Nanti kita akan kumpulkan berapa total untuk pemetikan ketujuh ini, tapi dalam proses memetiknya itu tiga kali, yaitu di tanggal 4 pagi dan sore, di tanggal 5 pagi hari. Kita nanti akan gabung berapa jumlahnya untuk petikan yang ketujuh ini sahabat ya. Oke sahabat tani, selamat menyaksikan cuplikan ketika admin memetik di tanggal 4 pagi hari, di tanggal 4 sore hari, dan di tanggal 5 pagi harinya. Beserta hasil panen petikan ketujuh, totalnya ada berapa kilo. Oke sahabat tani, selamat menyaksikan. Oke sahabat, seperti ini keadaan tanaman yang tadi malam ke siram air hujan sahabat. Sekarang sudah lebih segar terlihatnya, dan itu pucuknya sudah tambah panjang saja sahabat ya. Kita bergeser ke sebelah sini. Untuk kondisi caron buahnya masih banyak teman-teman, alhamdulillah. Nah ini kondisi terbarunya, seperti ini sahabat. Untuk calon-calon buahnya. Nah ini, seperti ini calon-calon buahnya sudah bertambah lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya sahabat tani, untuk yang tadi pagi, sudah bisa kita saksikan, dapat 11,7 sahabat ya. Dan sore ini kita akan petik kembali sahabat ya. Oke sahabat tani, kita langsung petik saja. Bismillahirrohmanirrohim. Ya sahabat, seperti ini buahnya sudah kita petik yang berbuah 2 sahabat ya. Yang ini juga sudah besar lagi sahabat ya. Ini tadi pagi diunduh sahabat ya, sekarang diunduh lagi. Nah ini. Nah ini. Nah ini. Kita metik yang ini, kita metik yang ini, supaya yang ini cepat besar sahabat ya. Kalau ini tidak dipetik, yang ini takutnya menguning ya. Karena banyak di sana ya, di atas tuh. Masih banyak buah-buah yang nantinya menjadi giliran untuk dipanen sahabat ya. Kita cek timbang lagi. Nah ini sudah 0. Sekarang kita coba timbang sahabat ya. Ya kita saksikan dapat berapa kilo untuk petikan yang sorenya. Di petikan yang ke-7 sahabat ya. Ya Alhamdulillah sahabat tani, petikan ke-7, 11,7 tambah 4,5 ya. Pagi 11,7, sorenya 4,5. Sahabat tani, ini untuk petikan yang hari ini sahabat ya. Tanggal 5 November 2023 sahabat ya. Alhamdulillah karena kemarin malam kita Alhamdulillah dapat giliran hujan. Jadi untuk pagi ini agak naik nih pendapatan kita sahabat. Yang biasanya paling 12 kilo, paling 8 kilo, 7 kilo. Tapi untuk pagi ini Alhamdulillah agak naik sahabat. Nah sahabat tani, hari ini selain kita bersyukur sudah kekirim air hujan. Hari ini juga kita akan perlihatkan ke teman-teman bahwa seperti inilah apa yang admin tutorkan, apa yang admin ceritakan di waktu-waktu beberapa hari lalu. Dan seperti inilah tes timuninya. Admin terus melakukan pemetikan di pagi hari dan di sore hari. Dan hasilnya seperti ini. Buah-buah timun semakin banyak yang besar. Dan Alhamdulillah untuk tonasenya tiap hari masih naik ya. Belum menurun dari petikan pertama sampai hari ini petikan ke-7. Oke sahabat tani, kita saksikan bersama-sama ini dapat berapa. Ya kita nolkan dulu sahabat ya. Kita akan saksikan bersama-sama ini petikan yang pagi harinya. Tapi ini kita hitung petikan ke-7 saja. Kita akan lihat untuk timbangannya berapa tonase petikan ke-7 ini Untuk yang di pagi harinya. Karena yang waktu tanggal 4 pagi itu sudah kita saksikan dapat 11,7. Kemudian sore harinya kita petik lagi dapat 4 kilo. Kemudian hari ini kita akan saksikan ini hari minggu tanggal 5 November 2023. Dapat berapa kilo sahabat ya. Kita saksikan bersama-sama. Ya sahabat tani, Alhamdulillah untuk yang pagi harinya kita mendapatkan 18,9 sahabat ya. Kotor ya. Oke sahabat tani, seperti ini untuk tutorial kita hari ini. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan cuplikan petikan ke-7 untuk tanaman timun mirah. Admin akan terus mengupdate tanaman ini. Tanaman timun mirah F1 ini. Insya Allah di beberapa hari ke depan. Karena kita berharap tanaman ini masa panennya lebih panjang sahabat ya. Oke sahabat tani, semoga video ini bermanfaat. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.